Halo selamat pagi teman-teman remaja apa kabar hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru di tanggal 1 Mei 2022 yang merupakan hari Minggu pascah yang ketiga wah tentunya kalian bahagia ya karena sudah libur dan barangkali ada yang sudah mudik yuk kita tetap ikuti kegiatan Beer at Home kita dari Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang dengan tema Yesus menampakkan diri di tepi danau Tiberias mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Maha Kasih terima kasih atas berkat dan perlindunganmu dalam hidup kami sehari-hari kami mohon curahkanlah Roh Kudusmu agar kami dapat memahami firmanmu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari sehingga kami terus bertumbuh dalam iman kasihmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang telah mengajarkan kami berdoa Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin teman-teman sekarang kita lanjutkan dengan membaca kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19 kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut di pantai itu berkumpul Simon Petrus Thomas yang disebut Didimus Nathaniel dari Kana yang di Galilea anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain kata Simon Petrus kepada mereka aku pergi menangkap ikan kata mereka kepadanya kami pergi juga dengan engkau mereka berangkat lalu naik ke perahu tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus kata Yesus kepada mereka hai anak-anak adakah kamu mempunyai lauk pauk jawab mereka tidak ada maka kata Yesus kepada mereka tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus itu Tuhan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat hanya kira-kira 200 hasna saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti kata Yesus kepada mereka bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak kata Yesus kepada mereka marilah dan sarapanlah tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya siapakah engkau sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka demikian juga ikan itu itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati teman-teman di ayat ke-6 tadi maka kata Yesus kepada mereka tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan hal ini mau mengingatkan pada kita bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita adalah sebuah anugerah seperti yang dialami oleh para murid tadi yang awalnya tidak bisa menangkap apapun kemudian berhasil menangkap banyak ikan ini menguatkan bagi kita bahwa bersama Tuhan segala usaha kita akan lebih berhasil dan hidup kita menjadi berbuah banyak lalu di ayat yang ke-10 kata Yesus kepada mereka bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu marilah dan sarapanlah lalu Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka demikian juga ikan itu teman-teman kehadiran Yesus menjamin hidup kita menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita seperti yang sudah ditunjukkan Yesus ketika menyediakan sarapan bagi murid-muridnya jadi mulai sekarang kalian tidak perlu merasa khawatir merasa galau merasa bimbang serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan karena Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan kita Lalu ketika Petrus hal ini ditanyakan oleh Yesus Petrus sebanyak pada Petrus sebanyak tiga kali dan mengajak Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya dan mengikuti Yesus teman-teman Yesus tidak mengingat kesalahan Petrus yang pernah menyangkal dirinya bahkan Yesus memulihkan Petrus dan menjadikannya sebagai pemimpin umatnya yang baru untuk mengembalakan domba-dombanya pesan Yesus kepada Petrus agar kasih menjadi dasar pelayanannya yaitu kasih yang rela memberi diri kepada Tuhan dan sesama umat manusia nah apakah teman-teman mau menjadikan kasih sebagai dasar pelayanan teman-teman mau rela hati memberi diri kepada Tuhan mau berkorban kepada sesama mau berbagi dan mau menolong Yesus juga memberi kesempatan kepada Petrus untuk menjadi murid yang bersaksi bagi kebangkitan Kristus disini kita juga belajar agar kita mau bertobat mau mengampuni dan menjadi saksi kasih cinta Tuhan dalam hidup sehari-hari tunjukkan perilaku kalian yang baik dengan bersikap sopan bertutur kata yang santun mau membantu orang tua dan teman juga kakak atau adik kalian belajar yang rajin tidak mencontek dan sebagainya yuk kita lakukan itu mari kita sama-sama membangun niat dalam diri kita tekankan dalam diri kalian aku mau semakin mengasihi dan berbagi kepada sesama serta mengandalkan Tuhan dalam hidup sehari-hari kalau perlu kalian tuliskan dan kalian tempel di depan meja belajar sehingga kalian akan selalu berbuat baik kepada banyak orang yuk sekarang kita nyanyi biar semangat mengikut Yesus keputusanku kuta ingkar kuta ingkar malau sendiri kuikut Yesus malau sendiri kuikut Yesus malau sendiri kuikut Yesus kuta ingkar kuta ingkar dunia di belakang salib di depan dunia di belakang salib di depan dunia di belakang salib di depan kuta ingkar kuta ingkar nah semoga kita semakin kuat dan mantap untuk mengikut Yesus pertemuan kita hari ini sudah selesai kita akan tutup dengan berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak yang baik terima kasih atas sabda dan pengajaranmu hari ini semoga kami mampu menjadi anak-anakmu yang baik yang mau mengasihi dan mau berbagi kepada sesama kami serta senantiasa mengandalkanmu di dalam kehidupan kami Bunda Maria yang baik hati doakanlah kami salam salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin dan Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Teman-teman terima kasih ya atas kebersamaan kita hari ini semoga kalian selalu semangat rajin berdoa dan bahagia serta tetap patuhi protokol kesehatan sampai jumpa Tuhan memberkati Terima kasih